Sikap sebagian saudara-saudara muslim kita yang lain ikut mencaci dan mengolok-olok para habaib yang dijadikan tersangka dalam kasus hukum Bagaimana sikap kita jika seandainya ada perilaku seorang habib yang tidak kita sukai Habaib atau kaum Ashraf Saadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia yaitu nasab sambung dengan Baqin dan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimati Zahra Kalau memandang mereka kita pandang dengan dua cara pandang Sebagai manusia kita lihat mereka beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah Tapi di sisi lain kita harus tetap melihat beliau adalah Duryah Nabi SAW Kalau mereka melakukan kesalahan Jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabibannya Naudzubillah Kadang muncul kebencian di hati kita Habib, Habib Ini sudah ada muncul kebencian Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia Tapi jangan dihubung-hubungan dengan istilah Habaib Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat Habaib Kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW Kita tegur dia salah Tapi gak usah karena Habaibnya Tuh Habaib Gak usah seperti itu Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli fitut Nabi Hati-hati Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita Kalau beliau-beliau bersalah Tentu kita wajib mengingatkan Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau Lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau Jangan dihubung-hubungan dengan masalah nasab tadi Nasab mulia itu pilihan dari Allah Gak bisa, orang minta pun gak bisa dapat Itu sudah dipilih Beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasul SAW Duryahi Nabi SAW adalah mulia Pas padalah, kadang ini Karena ada gedengki tersembunyi di hati kita Kalau sudah, Habib lah gitu Habib Bahkan sampai teracat mendostak ke nasab Habib palsu Gak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi Kalau masalah ada Habib yang bersalah Ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi Gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita Nabi akan marah kamu untuk mengambil hidayah dariku Tapi cucuku salah kau biarkan Akan marah Rasulullah kepada kita Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabibannya Hati-hati Ini penting sekali masalah urusan dengan habib Duryah Bagi Nabi Muhammad SAW Wallahu'a'lam bisau